Tantangan terbesar gue di album kedua ini membagi waktu ya Masalah waktu juga Jadwal Karena selain gue di Skastra, gue punya hobi yang makan waktu banget Jadi budak korporat Siapa disini yang jadi budak korporat juga? Aku bukan 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 Banyak orang yang terlibat Jadi selain kita berdelapan Ada Grace Mona Lisa Aku main viola tuh Mantap banget tuh dia Lepitar kan ada pada band kayak gini tuh Tadi Tarito Tarito Sex Oven sama Alto juga Ada Jojo Ada viola juga ya Jojo dulu Bantuin juga di album pertama Nah ini album 2 juga Terus tambah Daniel juga Jadi udah beberapa kali ikutan live sama di Lini Mahasa ya Iya Apa masalah Sekarang diminta bantuan lagi buat di album personal Untuk ngetek 4 lagi Tantangan di studio Paling karena gue sekarang lagi coba-coba eksperimen Pake gear dan beberapa preamp baru Gear barunya gue lagi pake Squire Vintage Modified Sixties Sama nyoba Kemarin recording Coba-coba pake preamp gue sendiri Coba apa Pede aja dulu Karena biasanya Gak berani buat Explore Pake gear sendiri Tapi kali ini gue Mencoba beranikan diri Review rig dong Lo pake apa aja gak He? Ribet alatnya rata Tuh Ribet banget Tuh 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 ya kan? ini apa sama nih? yes! ini yang mahal sih ya mood sih yang penting tuh mood harus terjaga banget karena kayak misalnya 12 jam itu kalo moodnya kacau pasti mainnya juga kacau gitu ya kan wey gila beres gimana weng? berapa lagu? 8 berapa shift? 1 1 pala lo? 2 iya 2 udah lancar dah manteplah kalo dari gue sih banyak teknik baru yang dipake sama mendewasakan porsi-porsi yang harus ada apa engga aja mungkin karena banyak kepala jadi kadang-kadang kalo misalnya kita harus design sesuatu tuh beda-beda semua gitu jadi misalnya kayak kemaren milih single tuh bener-bener masing-masing punya pilihan lagunya sendiri gitu jadi itu sih gimana caranya akhirnya sepakat kita sering kita sering rutin atasnya tuh kumpul di kampus gitu dan malem-malem after kerja kegiatan kita dan itu berlangsung kayak dalam seminggu pasti ada itu kan capek pasti ya kalo dari gue sendiri mungkin di album kedua ada nada-nada yang sebelumnya gue gak terlalu banyak nyanyiin gitu jadi kayak gimana caranya untuk nyanyiin di album kedua ini sih nah kebetulan di album keduanya ada satu lagu dimana gue akhirnya disetujuin sama anak-anak lagu gue waktu itu gue pernah bikin 4 lagu tapi yang tiganya akhirnya tidak disukai lalu judulnya fantasi harmoni nah itu gue udah bikin musiknya tapi gue buntu banget sama liriknya akhirnya gue minta bantuan si bang coach mas Adi buat bikin liriknya dari awal pun tuh kita mikirnya gimana biar berasnya tuh gak kayak band-band skapa dongungnya tapi ya gak tau lah berasnya nah revolusi sekarang kedewasan Kastra tuh mulai bertambah dalam bermusik gitu aja sih latihan latihan untuk album ketiga maksudnya 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 udah a shift that travels to the past ha? iya ini kayak ini akan membawa flashback ke masa-masa segar merekah dan menggugah selera nanii iya sebarkan jangan belum tidih anda jangan capek sih harus bisa lebih dari ini dan terus begitu ke depan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih